God's Beloved Ini sudah nyala ya Oke sekali lagi Shalom untuk Bapak Ibu yang terkasih di God's Beloved Church hari ini Hari ini tanggal 20 Oktober 2024 Hari dimana akan dilaksanakannya pelantikan Presiden Terpilih Oleh sebab itu ambil sikap yang santai Apa hubungannya ya? Sikap yang paling santai Relax untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan yang mana firman Tuhan itu sendiri akan memerdekakan kita, amin? Amin, oke Nah biarlah di luar sana apa yang harus terjadi, terjadi gitu ya harus dilantik Presiden kita kita sambut dengan sebaik-baiknya kita lihat dengan penuh harapan Indonesia akan bertumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju bangsa yang makmur Amin Amin Oke itu doa kita untuk negara kita Saudara, saya akan mulai pembagian firman Tuhan ini dengan memberikan satu kisah dimana banyak sekali orang dalam hidupnya mengalami banyak kejadian terutama di masa lalu dimana masa lalu masa lalu-masa lalu setiap orang itu kan berbeda-beda ya banyak diantara kisah masa lalu yang kita hadapi rasanya pengen sekali kita kembali untuk memperbaiki masa lalu kita kenapa? karena masa lalu yang kita lewati kemarin menimbulkan kesulitan di hari ini kesalahan keteledoran kelalaian ketidakpahaman juga kecuekan kita menimbulkan banyak problem di hari ininya kita oleh sebab itu banyak sekali loh orang pengen bisa pulang ke masa lalu saudara itu bisa ketika nonton film ya kalau nonton film saya dulu pernah menyaksikan film ya yang berseri-seri itu dimana ada orang bersahabat gitu persahabatannya rusak kemudian padahal itu teman baik sekali masing-masing berkeluarga tapi rusak sekali tapi mereka itu teman baik 100% teman baik dari kecil di ujungnya pada waktu film itu dimulai ya itu udah rusak gitu tapi gak tau kenapa dapat kesempatan mereka kembali ke masa lalu per dua sahabat itu kembali ke masa lalu dimana waktu mereka itu masih baik sekali nah problemnya sekalipun itu diputar ulang teman-teman ya akhirnya saya saksikan dari episode pertama sampai saya ikutin sebenarnya berakhir sama saudara sama ujung-ujungnya mereka berantem juga ujungnya gak tau kenapa sepertinya memang wajib berantem gitu loh kayaknya sangat mendukung keadaannya padahal bukan disengaja justru karena dia terlalu berjaga-jaga akhirnya terkesan agak aneh gitu karena dia aneh mulai berantem padahal itu maksudnya mau jaga-jaga jangan berantem jangan berantem berantem terakhir jadi maksudnya gini loh banyak sekali orang itu mencari cara kalau bisa kemarin itu jangan terjadi deh hari ini saya pusing banget gitu kerusakan yang timbul ya keadaan yang tidak mengenakan timbul hari ini itu akibat masa lalu saya sehingga saya benar-benar mau fix itu tapi itu terjadi di film dan film pun tidak bisa membuat satu kenyataan bukan kenyataan ya skenario-nya itu bisa berubah gitu loh justru diulang pun nanti akan bakalan kejadian seperti ini nah tidak sedikit teman-teman karena kita tidak bisa pulang ke masa lalu kita pikir kita pikir gini ya saya hari ini hidup saya cukup memalukan sampai di mana karena kita tidak bisa pulang ke masa lalu tidak sedikit orang berpikir untuk pindah kota tinggalkan kota dia yang lama memulai kehidupan yang baru bila perlu ganti nama di pengadilan negeri bikin akte ganti nama pindah kerja pindah tempat tinggal dan lakukan perubahan-perubahan dia pikir akan mengubah hidupnya kan begitu karena di kota yang baru kan tidak ada yang kenal dia disini ada orang yang terpikir seperti itu sebelumnya God's Beloved Church kayaknya tidak ada di kota Medan banyak sekali orang pengen pindah kota pengen memulai kehidupan baru dimana tempat orang tidak banyak kenal dia bila perlu namanya pakai yang baru identitasnya baru KTP-nya baru tapi sepanjang saya kenal Tuhan bahkan saya yang sudah melakukan banyak kesalahan di masa lalu pun saya tidak pernah melihat Tuhan itu mengembalikan saya ke masa lalu kita pengen sekali kalau bisa memang sih oleh sebab itu gini saja deh anggap saja saudara dikirim kembali dari masa depan duduk disini hari ini jadi disuruh dengerin firman Tuhan baik-baik gitu anggap saja saudara lagi dipulangkan dari masa depan ke hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan baik-baik amin setuju daripada kita mikirin mau pulang ke masa lalu gak bisa anggap saja kamu dipulangkan dari masa depan ke hari ini dengarkan firman Tuhan baik-baik amin ya kita mulai dari Yohanes 1 ayat 10 ini Yohanes kita semuanya tahu bahkan Yohanes 1 ayat 1 pun kita hafal bahwasannya firman itu adalah Allah kan begitu ya firman itu adalah Allah itu sendiri nah saya lompat ke ayat 10 nya dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya bayangkan ya kalau kita ciptakan sesuatu ciptakan kita gak kenal kita gitu ya coba sudut pandang Tuhan dulu ya kalau Tuhan yang ciptakan dunia ini dia juga sudah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya pula dan kemudian dunia tidak mengenalnya ayat 11 dikatakan ia datang maksudnya Yesus saudara pasti tahu kan ceritanya ia datang kepada milik kepunyaannya untung ayat ini mengatakan ia datang kepada kalau diganti aja kepada menjadi untuk saudara dan saya yang tidak punya peluang lagi ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya dia merujuk ke siapa merujuk ke orang Yahudi Yesus datang kepada orang Yahudi tapi orang-orang Yahudi itu tidak menerima dia ini baru start karena Yohanes 1 kita tahu siapa yang kirim Yesus ke atas kayu salib orang Yahudi juga tetapi dia datang kepada orang Yahudi ini orang Yahudi ini tidak bisa kenal dia bahkan tidak terima dia untung katanya ia datang kepada kalau ia datang untuk saudara saya tidak punya peluang jadi sebenarnya Yesus datang untuk seluruh dunia tapi pada saat itu dia datang kepada milik kepunyaannya milik kepunyaannya tidak kenal dia bayangkan saudara adalah pemilik perusahaan saudara datang ke kantor itu tidak ada yang kenal saudara bosnya saudara pemilik tapi tidak dikenal jadi karyawannya itu bapak ini siapa bapak itu diusir lagi padahal diusir sama security merasa ini bapak siapa padahal itu pemilik saudara begitu kurang ajar manusia kepada Tuhan sebenarnya tapi manusia yang kurang ajar ini sama sekali tidak sadar kalau pun sadar mereka pasti sama kayak kita pengen pulang ke masa lalu memperbaiki itu tapi syukur kepada Tuhan Tuhan itu tidak perlu mengizinkan kita pulang ke masa lalu kenapa karena waktu Yesus turun ke atas muka bumi ini rencananya memang untuk disalibkan saudara tetapi iblis berpikir Yesus itu luar biasa penuh kuasa harus disalibkan hebat kan jadi iblis berpikir rencana dia itu sudah the best ya Yesus ini penuh kuasa kita harus basmi Yesus waktu naik ke atas kawai salib disalibkan iblis pasti pikir mereka sudah menang betul padahal itu malah menggenapi rencana Bapak di surga jadi sebenarnya tidak perlu berpikir dalam hidup kita saudara di poin ini untuk sok-sok mau kembali ke masa lalu tidak ada poinnya saudara saudara mau fix segala sesuatu hari ini dengan cara pulang ke masa lalu saudara akan berakhir dengan sama lumayan kalau sama takutnya makin parah kamu buat daripada pusing rusak kita lihat saja masa depan kita dalam kristus di masa lalu saudara itu ada kristus kalau tidak ada kristus tidak mungkin saudara ada di sini saudara saudara duduk di sini di God's Beloved Church House of Healing anda duduk hari ini tanggal 20 Oktober duduk di sini dengerin firman Tuhan kalau di masa lalu saudara tidak ada Yesus Kristus saudara tidak mungkin duduk di sini oleh sebab itu saya percaya hari ini Tuhan Yesus pun ada di masa depan saudara Tuhan Yesus pun ada oke yang harusnya meng-fix hidup saudara adalah Yesus dia pakar saudara tidak pakar kita tidak pakar pastor-pastor di sini tidak ada yang pakar saudara masa lalu masa lalu pastor-pastor pun perlu di-fix kalau bisa tapi tidak bisa malah pastor-pastor yang ambilnya lebih kencang hari ini oke ayat 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa saudara di ayat 12 ini saudara orang-orang yang menerimanya berarti saudara dan saya dong bukan orang Yahudi Yahudi tidak terima tapi saudara dan saya menerima diberinya kuasa kuasa kalau saya lihat di bahasa Inggris katanya right apa hak tapi bisa juga kan otoritas power kan kuasa apa supaya menjadi kuasa untuk menjadi kuasa the right to to become the power to become lucu kuasa untuk menjadi saudara kita pikir kuasa itu mengubah batu jadi roti kuasa itu memindahkan gunung kuasa itu melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal kita anggap itu kuasa luar biasa kita anggap kayak magic-magic gitu loh kuasa tapi ini kuasanya kuasa untuk menjadi saudara menjadi apa menjadi anak-anak Allah emang signifikan sekali jadi anak-anak Allah kenapa menerima Yesus diberi kuasanya bukan untuk menjadi superhero tetapi menjadi anak-anak Allah apa hebatnya jadi anak-anak Allah kan gitu ya siapa itu yaitu mereka yang percaya dalam namanya saudara saya akan buka layer by layer gitu ya karena ini kan Yesus datang waktu Yesus datang kita terima dia dia beri kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah oke karena ini Yohanes 1 saudara nanti di penghujung Yesus kan mati bangkit kemudian naik ke surga menjelang dia naik nanti kita lihat kuasa apa lagi yang dia berikan saudara karena kedatangan dia dan penerimaan kita membuat kita itu mendapatkan hak atau kuasa di sini mendapat right to become the sons menjadi anak-anak Allah berikutnya ayat 13 orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah inilah yang kita gak bisa ubah saudara perkara darah atau daging kita anak siapa marga kita apa bapak kita siapa gak bisa kita ubah coba pulang ke masa lalu saya nyesal soalnya punya bapak kayak dia saya bisa naik mesin waktu pulang saya kacaukan pernikahan orang tua saya biar gak lahir saya saya takutnya kalau saudara naik mesin waktu saudara pula yang menjodohkan mereka akhirnya lahir juga saudara saudara pikir mereka adalah sumber masalah ternyata pemicu mereka menikah adalah anda nanti kalau anda pulang ke masa lalu jadi kita gak pernah ngerti gitu ya kenapa hari ini kita stuck di hari ininya kita tiba-tiba nyampe aja hari ini tapi Tuhan luar biasa dia mengasihi saudara dia merancang semua yang baik kalau namanya maut sakit penyakit perpecahan kesulitan kepahitan penderitaan itu bukan bagian dari rencana dia tapi karena kita diperanakan dari darah dan daging juga penderitaan yang kita maksud tadi itu adalah just money tapi masalahnya identitas baru sebagai anak-anak ala itu adalah diperanakan bukan dari darah dan daging jadi kita itu kayak ada identitas yang sejatinya itu adalah yang dari roh ya sama kayak Yesus dia diperanakan bukan oleh keinginan seorang laki-laki dia adalah roh kudus yang masuk ke rahim dari Maria yang perawan itu kemudian dia lahir menjadi manusia juga jadi identitas Yesus itu berbeda dengan kita karena Yesus sebagai manusia sama sekali tidak diperanakan secara just money seperti kita tapi dia punya daging karena dia harus lahir menjadi manusia bedanya antara dia dan kita adalah dia sinkron 100% antara identitas rohani dan just money kalau kita memang pergumulan kita paling jelas adalah itu kita tahu identitas kita secara roh udah aman anak Allah tapi secara just money masih kayak gitu juga badannya kecenderungannya pikirannya bicaranya pola pikirnya masih juga masih sama gitu ya sehingga kayak seolah-olah kita punya dua identitas gitu loh satu identitas anak Allah satu lagi identitas anaknya Iskandar kalau untuk Ken satu dia harus tahu dia anak Allah wah anak Allah udah gak ada bandingan luar biasa dia punya kuasa untuk jadi anak Allah oke udah gak ada bandingan persoalannya adalah dia juga anaknya saya yang dimana bapaknya kadang kasih contoh gak bagus atau ngomong bapaknya itu gak gak luar biasa mungkin ada sisi-sisi kehidupan papanya juga menjadi batu sandungan bisa aja tapi itulah just money tapi dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 17 ini mengingatkan kita tentang kalau kita terima Yesus kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah jadi orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging lagi oke sodara ya sodara sekarang lihat diri sodara sodara dikirim dari masa depan nih pulang ke hari ini untuk dengar firman kebenaran ini bahwa sodara diperanakan sekali lagi bukan dari darah atau dari daging bukan secara just money hari ini kita bicara bukan soal just money tetapi just money bisa mengalami perubahan kalau kita paham ini sodara amin kita gak bisa mengubah rohani dengan memahami hal-hal just money gitu ya kayak contohnya oke saya work out work out supaya roh saya di dalam lebih bertumbuh gak bisa yang bertumbuh tubuhmu tetap just money kalau kamu work out work out secara just money yang tumbuh ya just money kamu gak bisa lakukan sesuatu di just money untuk mengubah rohani gak bisa tetapi yang luar biasa saat anda tahu rohani anda bisa mengubah just money itu magicnya sebenarnya itu mujizatnya oke kita akan lihat contoh hari ini berikutnya ayat 14 firman itu telah menjadi manusia yaitu yesus ya dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran yesus pribadinya ya berikutnya yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya inilah dia yang kumaksudkan yohanes menjadi saksi yohanes itu kayak membuka chapter 1 untuk pelayanan yesus kayak kata pengantarnya itu ya saudara kalau buku dituliskan ada kata pengantar kadang-kadang kata pengantar itu dituliskan oleh sahabat penulisnya bukan dia sendiri diendorse dulu ya nah dalam hal ini yohanes pembaptis mengendorse kedatangan yesus dan memulai pelayanan yesus ya memberikan kesaksian tentang yesus dan berseru katanya inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku ya jadi kalau kita bilang usia mereka ingat ya dalam kandungan yohanes dan yesus itu waktu ada dalam kandungan pernah ketemu mamanya dengan mamanya ya kira-kira umurnya sih hampir seumuran gitu oke waktu mereka dalam rahim pernah ketemu tapi setelah lahir dikatakan bahwa dia sudah ada kata yohanes yohanes tahu keberadaan yohanes pun adalah untuk jadi saksi bagi kedatangan yesus ini mengendorse dulu supaya ada jalan bagi yesus untuk masuk dalam pelayanan seperti itu harus ada saksi dalam hal ini adalah johanes nanti penutupan juga bicara tentang saksi ya nanti ya sabar ya pelan-pelan dulu ya oke dia bilang sudah mendahului aku katanya yesus ini mendahului dia karena kata johanes yesus ini sudah ada sebelum aku katanya oke berikutnya karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus saudara coba lihat ini kayak perkenalan bahwa hai orang Yahudi oke kamu kalian sebagai orang Yahudi sudah menerima hukum Taurat dari Musa tapi hari ini kasih karunia itu dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus itu kan Injil yang diberitakan sebenarnya segala tentang Yesus itu adalah Injil segala tentang Yesus adalah kabar baik segala tentang Yesus adalah jawaban segala tentang Yesus adalah kehidupan segala tentang Yesus adalah perubahan dari segala sesuatu kepada rencana Tuhan yang semula minus Yesus anda hidup sendiri anda bergumul berjuang sendiri anda bagus diacungin jempol anda buruk langsung anda itu di jelek-jelekin dibuang tidak berguna anda masih muda anda punya energi anda dipakai setelah anda tidak punya apa-apa anda tidak dianggap saudara karena seolah-olah dunia ini terlalu sempit tidak ada ruang lagi apalagi zaman sekarang kalau ngomong tidak nyambung saja tidak diajak ngomong lagi betul tidak? betul tidak? kalau kita ngobrol sama generasi muda generasi muda dengar kita ngomong kayak tidak nyambung itu sudah otomatis males ngomong sama kita seolah-olah kita sudah tidak ada tempat tidak ada guna lagi itu dunia tanpa Yesus dan kita juga tidak ada hikmat untuk itu lagi dan kita masih mengiakan saja betul juga ya kayaknya memang sudah waktunya bukan waktu kita sekarang waktunya anak-anak muda padahal saudara tidak ada orang tua anak kecil orang muda tidak ada kalau sudah dalam Kristus saudara saudara tidak diperanakan secara jasmani sebenarnya saudara bisa hidup youth terus loh sampai usia 100 yang penting masih mau saja saya takutnya saudara tidak mau sudah ah puas pulang saja ada orang seperti itu saya kenal loh saudara dia sudah puas dan dia pulang masih muda ngerti maksud saya tapi saya rasa di dunia ini ketika kita paham tentang kerohanian kita paham tentang apa maksud kedatangan Yesus saya melihat tidak ada yang namanya pendek umur panjang umur tidak ada semuanya panjang umur saya kasih contoh Tuhan Yesus kan pada saat dia disalibkan usia berapa saudara kira-kira 33 setengah katanya supaya pas karena 30 tahun dia start 3 setengah tahun dia melayani kan gitu ya anggaplah 33 setengah itu terlalu muda untuk meninggal tapi pertanyaan saya saudara katakan kepada saya hari ini Yesus panjang umur atau pendek umur kenapa kita bilang dia panjang umur karena dia enggak pernah mati begitu juga saudara dan saya kita ini enggak pernah mati amin kalau kita paham ayat ini kalau kita enggak paham ayat ini kita pun sudah mati padahal masih hidup agak bingung ya enggak gini loh kalau kita enggak paham firman kebenaran ini kita memang masih bernafas hari ini tapi kita udah kayak mati betul enggak emang saudara kejar apa sekarang saudara bangun pagi sampai malam tidur istirahat besok bangun lagi diulang-ulang siklus itu demi apa bukankah itu lingkaran kematian ayo kita akui bersama kita cari duit setelah dapat duit ngapain beli aset setelah beli aset ngapain jadi duit lagi udah duit apa lagi besarin aset habis itu mati kan setelah mati apa asetnya berubah nama bukankah itu lingkaran kematian setiap hari kita bergumul apapun kita kerjakan untuk untuk yang menurut kita udah benar untuk kita tinggal saudara sekarang Yesus tiga setengah tahun saja sepak terjangnya dalam pelayanan apa yang dia tinggal dia bukan tinggalkan aset-aset duniawi dia tinggalkan hidupnya bagi kita sehingga kita punya kehidupannya dia pernahkah dia mati 2000 tahun yang lalu dia sudah mati tapi dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu juga dan dia hidup di dalam saudara dan saya dia tidak pernah mati saudara sampai hari ini setiap ah at least hari minggu lah gereja semua ngomongin tentang Yesus pahlawan mana yang setiap minggu hari minggu diperingati saudara cuman Yesus setiap minggu loh di berbagai belahan dunia memperingati tentang Yesus dia tidak pernah mati bagi saya mari kita lupakan soal umur kita secara jasmani ini mari kita lupakan keterbatasan kita secara jasmani ini mari kita tidak usah fokus kepada masa lalu kita amin saudara punya umur yang panjang sekali tapi sebaliknya sangat sia-sia dikasih extension sampai 100 tahun gitu ya tapi juga tidak ngapa-ngapain rasanya untuk apa ya kita lanjutkan gitu loh atau tidak kepake gitu jadi paling tidak hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan yang dibagikan hari ini saudara paling tidak saudara sendiri memahami bahwa saya akan lanjutkan hidup saya mulai hari ini dengan tujuan yang jelas saya tidak akan terjebak di dalam satu lingkaran yang katanya lingkaran kematian tadi walaupun tetap bernafas tapi lingkarannya disebut lingkaran kematian kenapa toh apa yang kita kerja kerjakan ujung-ujungnya kita tinggalkan setelah kita mati dan gak ada lagi selesai betul ya paling hebat tercatat di buku sejarah sudah jadi pahlawan luar biasa diperingati setiap kali waktu ada peringatan peringatan apa gitu ya tapi saudara bayangkan siapa disini yang masih ingat nama kakek neneknya ada yang masih ingat tahu nama kakek nenek orang tuanya kakek nenek enggak sekecil itu baru generasi keberapa itu sudah gak tahu nama bayangkan sebegitunya kita tidak membawa dampak padahal itu darah kita itu mengalir itu darah dari buyut kita ya namanya pun kita gak tahu sekarang kenapa saudara tahu nama Yesus lucu ya kalau ada yang masih tahu saya naik lagi ke atas pasti gak tahu juga nah ujung-ujungnya membela diri ya ujung-ujungnya adam pastor semuanya adam bukan WL kita ya saya baru tahu ya ada adam disini saudara ini adalah pembukaan kayak chapter satunya saudara untuk hari ini saya pengen mengajak kita di kisah rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 ini adalah waktu dimana Yesus sudah mau naik tadi itu Yesus datang diperkenalkan sekarang ini Yesus sudah mau naik lihat ya saudara ya Yesus sudah mau naik nanti baca kisah rasul full ya baca aja ya maka bertanyalah mereka yang berkumpul disitu Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel ini kan orang Israel ini yang nanya murid-muridnya sendiri ya orang-orang Yahudi katanya kan tadi datang orang Yahudi gak bisa terima gak kenal dia ya kayaknya ini udah mulai kenal ya lagi sayang-sayangnya lagi cinta-cintanya mau berangkat Tuhan Yesus naik drone udah mau naik ini Tuhan Yesus ya saya pikir kehidupan rohani itu adalah kehidupan yang sangat canggih ya itu sebenarnya scientific science science ilmiah cuman ilmiah kita itu memang agak terbelakang ya keilmuan kita itu agak sangat ketinggalan zaman saudara sekarang aja kita anggap kayaknya canggih ya ada tablet ada smartphone ada banyak-banyak penemuan-penemuan canggih kita aja rasa canggih hari ini coba kita naik mesin waktu ya ke 30 tahun ke depan ini ini ketinggalan zaman banget mik kayak gini ketinggalan zaman banget mungkin kita akan ketawa nih 30 tahun lagi kok mik kayak gini dulu tapi sekarang keren nih keren ngomong aja kenceng ya suaranya padahal nanti 30 tahun lagi mungkin ditaruh di dalam mulut aja ngomong mungkin mungkin ya nah Yesus kenapa bisa naik ya ke surga ya naik apa dia ya gak tau gak tau yang jelas bagi saya itu sangat ilmiah menurut ukuran surga menurut ukuran dunia wow magic kalau tau caranya itu bukan magic itu hal yang normal saudara ketika saudara terhubung sama surga ya saudara akan melihat kehidupan kehidupan supranatural itu adalah hal yang normal kenapa kita berbicara memperkatakan dan berdoa begitu saja simple bisa terjadi sesuatu yang luar biasa atau saudara selama ini berdoa tidak terjadi sesuatu saudara merasa ini apaan sih dibutuhkan sesuatu yang lebih kali ya puasa mungkin perpuluhan mungkin lakukan lagi yang ekstra lah ya pelayanan mungkin ya atau lakukan apa gitu ya orang cari formula soalnya orang percaya itu cari formula dulu di gereja itu gak ngajarin begini di gereja ini ngajarin begini nah sayangnya kalau formula yang kita anggap itu benar ternyata terbukti kita pasti anggap itu benar-benar benar ngerti maksud saya ya kalau seandainya anda udah puasa penyakit anda sembuh pasti nanti anda semangat sekali ngajarin orang untuk puasa terutama yang sakit tapi kalau kemarin puasa anda gak sembuh-sembuh anda tambah perpuluhan baru sembuh anda pasti semangat ngajarin kamu doa puasa plus perpuluhan kayak saya manusia suka cari formula gitu loh masalahnya karena bagi mereka lebih simple kalau cuma ngomong sama Tuhan kayaknya kurang gitu kalau cuma dalam doa kayaknya kurang padahal Yesus lakukan apa sih dia ada waktu-waktunya dia menyingkirkan dirinya dari orang ramai dia berdoa menghususkan waktunya oke kita formulasi mungkin kita perlu kita tutup pintu kamar gak terjadi apa-apa oh Yesus di atas bukit saya cari bukit doa mungkin di puncak sana kan gitu ya oh gak presisi harus ke Israel kayaknya tepat di titik koordinat dimana Yesus berdiri pengen sekali cari formula tapi ada orang yang memahami secara rohani udah hidupnya berubah gitu aja saudara takjub kok orang ini bisa berubah saya Kristen begitu lama gak berubah-berubah bedanya dimana sih bedanya anda beragama anda tidak benar-benar tahu bahwa anda anak Allah orang-orang yang tahu dia adalah anak Allah seperti firman tadi secara sederhana saja begitu tahu dia berjalan mulai sebagai anak Allah dia mulai berkata-kata sebagai anak Allah mulai melihat segala sesuatu ya ngomong memang gampang melihat segala sesuatu perkatakan saja aku perkatakan damai sejahtera dalam nama Yesus aku anak Allah oke ketemu orang sakit aku berdoa ya kan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus tumpang tangan langsung kan gitu ya sembuh ada yang tidak apakah ada yang tidak sembuh mengubah kita punya identitas kadang-kadang kan kita melihat fisik kita bicara-bicara sebenarnya yang kita nanti apa yang kita doa-doakan apa fisik diberkatilah engkau fisik kan disembuhkanlah engkau apa fisik dipulihkanlah hubunganmu dan istri dan suami fisik betul ketika kita tahu identitas kita kita adalah anak-anak Allah bapak kita di surga soalnya ya nah kita berdoa bisa terjadi sesuatu tapi kalau tidak terjadi sesuatu bukan berarti ini salah paham ya hidup kita cuma itu aja hidup orang percaya cuma mengeksplor itu terjadi tidak terjadi bukan urusan kita sebenarnya kenapa? karena kita sudah teguh hubungan kita status kita itu sudah pasti tidak akan berubah jadi jangan biarkan hal-hal duniawi mengubah cara pandang kita apalagi keyakinan kita amin identitas kita tidak mungkin berubah ditanya lah seperti itu Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel oke berikutnya jawabnya jawab Yesus ya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya oke tetapi kamu saudara Yesus tidak memberi jawaban kapan-kapan bisa pulih Israel tapi diperkatakan begini tetapi kamu akan menerima kuasa tadi kalau terima Yesus akan terima kuasa untuk menjadi anak Allah kali ini tetapi kamu akan menerima kuasa apalagi ini fitur baru lagi kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku lagi saksi lagi di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi lagi-lagi saksi sebelum Yesus datang memulai ada saksi Johannes setelah Yesus selesai mau naik ke surga nih dia tunjuk kita sebagai saksi tapi roh kudus turun ini kita kan paket komplit sekarang Yesus datang kita percaya kita diberi kuasa jadi anak sekarang kita diberi kuasa lagi roh kudus turun ke atas kita dan kita bisa lagi menjadi saksi saudara saudara dan saya dibandingkan Johannes Pembaptis yang mengendorse Yesus datang dengan saudara mengendorse Yesus datang Yesus mati Yesus bangkit Yesus naik Yesus akan datang lagi saudara jadi saksi saudara paket komplit murid-murid itu aja gak se komplit saudara dan saya tapi hidup murid-murid ini dalam waktu singkat setelah roh kudus turun atas mereka hidup mereka berubah menjadi rasul awalnya murid karena roh kudus turun jadi rasul kalau murid udah pasti terima Yesus ya tapi terima roh kudusnya kapan? waktu Yesus udah naik roh kudus turun berubah jadi rasul jadi saudara dibanding sama rasul sebenarnya lebih privileg siapa? rasul pernah melihat Yesus secara fisik saudara dan saya gak pernah lihat Yesus secara fisik tetapi katanya berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat tapi percaya saudara lebih komplit saudara bisa baca Alkitab berulang-ulang sepuasnya all you can read bukan all you can eat aja kita bahas all you can read sepuasnya baca dimanapun ada Yesus baca di bagian manapun ada Yesus sepuasmu saudara saudara mau baca Alkitab satu pasal dua pasal tiga pasal bukan masalah saudara baca satu ayat pun tidak masalah ya nah kisah rasul satu ayat enam sampai delapan saya cuma cuplik aja habis itu kita masuk ke kisah rasul tiga nah disini ada kisah yang sebagai contoh saudara bagaimana sih menjadi saksi itu langsung ya berarti johanes memperkenalkan Yesus datang kisah rasul satu tadi waktu Yesus mau naik dia bilang waktu roh kudus turun kamu menerima kuasa sekarang kita bukan hanya menerima kuasa untuk menjadi anak tapi kita juga menerima kuasa karena roh kudus sudah ada dalam saudara dan saya kita bisa menjadi saksi amin dan saksi itu sudah pasti kenal sama Yesus baru bisa jadi saksinya kalau gak mengenal Yesus mana bisa bersaksi betul gak menjadi saksi aku sudah menyaksikan sendiri gak bisa tapi ini yang terjadi kepada para rasul ya saudara ya ini sangat dekat waktunya setelah terima roh kudus di kisah rasul satu dua baca ini masuk tiga langsung ada contoh saudara kalau kita rajin buka alkitab kan kita menemukan banyak kejadian-kejadian yang menurut kita luar biasa kisah rasul ini saudara babat aja sampai habis nanti sendiri di rumah pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul tiga petang naiklah Petrus dan Yohanes kebaik Allah saudara kalau baca ayat satu ini sebentar satu dulu ya kalau saudara baca ayat satu ini ada apa sih yang luar biasa gak ada saudara pada suatu hari kapan aja boleh pada suatu hari gak penting seolah-olah hari yang mana pun boleh milih nih ya naik mesin waktu mundur ya pada suatu hari menjelang waktu sembahyang biasa aja yaitu pukul tiga petang berarti waktu sembahyang dia seperti itu naiklah Petrus dan Yohanes kebaik Allah namanya waktu sembahyang ya naiklah mereka mereka rasul biasa gitu loh inilah normalnya rasul melakukan kegiatan senormalnya mereka ayat dua disitu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak kapan sejak lahir sehingga ia harus diusung jadi ngapain dia tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah saudara ini juga normal dia sejak lahir sudah lumpuh setiap hari dia harus diusung diletakkan di dekat pintu gerbang baik Allah baik Allah itu adalah tempat yang orang sembahyang dan Yohanes dan Petrus itu mau ke sana ini adalah normalnya dua sisi normalnya rasul adalah kalau waktu sembahyang masuk ke baik Allah orang lumpuh ini normalnya adalah diusung tiap hari untuk minta sedekah setiap hari bayangkan saudara kejadian normal terhadap rasul kejadian normal terhadap orang lumpuh dua kejadian normal ketemu di ayat tiga berikutnya ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk baik Allah ia melakukan apa meminta sedekah biasa juga akhirnya mereka ketemu melakukan hal biasa orang lumpuh ini juga biasa minta sedekah biasa melihat Petrus dan Yohanes pun yaudah minta sedekah biasa aja saudara saudara lihat hidup saudara dan saya saudara bisa aja hidup seperti biasa tapi saudara tadi udah lebih privilege dari rasul kan oleh sebab itu saudara jangan pikir hidup saudara yang biasa itu untuk hidup yang gak ada arti biasanya saudara ketemu dengan biasanya orang itu bisa pum Tuhan bekerja kita lihat efeknya ya ayat empat mereka menatap dia dan Petrus berkata lihatlah kepada kami ya lihatlah kepada kami berikutnya lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka seperti biasa saudara nanti jangan di setiap lampu merah kalau ada yang minta sedekah saudara langsung eh Pastor Is ngomong gitu saya buka kaca deh mencoba meniru itu masuk ke formula lagi saudara nanti masuk ke formula lagi kita ini gampang sekali agamawi loh saudara gampang sekali agamawi baca kayak gitu aja yang kita maknai adalah darah dan daging fisikal jasmani kita gak memaknai secara rohani maksud saya adalah secara jasmani mereka ketemunya normal dan normal gitu loh orang lumpuh kalau sejak lahir saya rasa sudah nyaman dengan rasa lumpuhnya orang udah biasa tiap hari harus kayak gitu ya orang yang mengurus dia juga pasti merasa ini udah normal mengurusin dia orang tiap hari kayak gitu betul gak ya lalu orang itu menatap mereka dengan harapan gak mendapat sesuatu dari mereka seperti biasa ayat 6 tetapi Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku tau kenapa? karena mereka udah pake kuris gak bawa duit sementara orang lumpuh belum bikin QR code emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah saya rasa kalau rasul ya saya yakin mereka bukan miskin tapi karena dia tahu yang dibutuhkan ya emas dan perak butuh tapi orang ini kalau dikasih emas dan perak mungkin tidak akan terjadi apa yang kejadian setelah ini saudara bayangkan kalau ayat ini diubah kejadiannya berubah ter pulang ke masa lalu ini di masa zamannya mereka pulang ter gitu kan berilah kami sedekah maka Petrus dan Yohanes pun memberi dia sedekah terus dia sembayang apa hebatnya ayat ini coba betul gak kalau misalkan mereka minta sedekah Petrus dan Yohanes memberikan emas dan perak terus orang lumpuh ini ngomong apa terima kasih pak besok minta lagi karena dia akan terus normalnya dia tapi hari ini kalau kita baca ya pertemuan normalnya si rasul dengan normalnya si lumpuh ketemu menjadi sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya saya yakin hidup kita bersama saudara dan saya kita memiliki kehidupan rohani yang sangat luar biasa ketika orang bicara sederhana saja dia pikir normal saja bicara sama saudara tapi ternyata itu adalah turning point dalam hidup dia saudara pun tidak pernah tahu karena bagi saudara saudara lakukan kerjaan seperti biasa saudara pikir saudara menjalani hidup normal tetapi ternyata hidupnya orang bisa berubah karena saudara ada di sana oleh sebab itu di ayat ini saya punya kesimpulan mata uang orang percaya bukanlah emas dan perak saudara jangan pikir saudara bisa menolong orang yang membutuhkan hanya pakai uang yang saudara miliki hari ini belum tentu dia butuh itu saudara dalam hal ini jelas saja orang lumpuh dia butuh disembuhkan dari lumpuhnya saudara tahu ketika orang berubah hidupnya orang itu bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya berikutnya ayat 7 lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu saudara ini lumayan detail ya kakinya kuat mata kaki juga kuat saudara kalau kakinya kuat mata kaki tidak kuat terpelecok lagi ingat saudara orang ini tidak pernah berjalan seumur hidupnya bayi ketika lahir emang bisa langsung berjalan perlu jatuh-jatuh dulu belajar memperkuat berdirinya sebelum bisa berjalan tapi ini apa dari sejak lahir lumpuh dia bisa kuat mata kakinya kuat berikutnya ayat 8 lalu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah saudara saya tidak tahu memaknai ini seperti apa karena saya tidak pernah bisa bayangkan orang tidak pernah berjalan itu bisa melonjak berdiri dan berjalan kian kemari tidak pakai latihan apa bayi saja harus latihan loh saudara lahir tidak cacat saja pun harus latihan dulu saudara tapi ini bisa terjadi langsung ini yang membuat apa ya kemuliaan Tuhan ini saya yakin ya para rasul itu mungkin enggak kayak orang zaman sekarang kalau udah kayak gitu langsung diadministrasikan menjadi satu acara ini peluang loh peluang untuk viral saudara kalau betul enggak ini kalau ada netizen disana wow saudara kalau kejadian hari ini di City Walk Sudirman saya rasa netizen semua meliput dibicarakan berulang-ulang saudara sekarang ini sudah diliput saudara tapi jarang dibicarakan kenapa? karena setiap hari minggu terlalu banyak Alkitab terlalu tebal bahasnya itu berapa tahun sekali baru baca ini lagi saudara tak pernah baca ini pasti tapi udah berapa lama terakhir baca ini mungkin sudah lama sekali saudara atau mungkin kemarin barusan baca tapi saya yakin bukan kebetulan saudara duduk disini juga normal hari minggu normalnya datang ke gereja betul enggak? normalnya saudara datang ke gereja tetapi ketika saudara buka hati saudara melihat ini bisa jadi menjadi perjumpaan saya dengan Tuhan yang luar biasa bisa jadi firman Tuhan hari ini bisa jadi penyembahan hari ini bisa jadi anak saya yang di dalam ruangan sana titik balik anak saya saya tadinya pikir saya mau datang dengar firman Tuhan tapi ternyata yang berubah hidupnya itu anak saya disana enggak ada yang tahu karena bagi anda normal bagi pastor-pastor disini juga mungkin normal setiap minggu harus latihan dulu sebelum WL WL juga begitu ya senormalnya WL lah setiap minggu namanya udah tugas yaudah latihan-latihan yang main musik juga yaudah namanya pemain musik gimana normal aja yang pegang sound juga sama semuanya pikir normal tapi normalnya saudara bisa aja membawa satu perubahan yang dahsyat dalam hidupnya orang amin ya tapi pekerjaan siapa roh kudus turun ke atasmu engkau menjadi saksi saudara dapat paket lengkap kok gak usah khawatir ya kemudian ayat 9 seluruh netizen melihat dia berjalan sambil memuji Allah seluruh rakyat itu ya kita ubah jadi netizen dong jaman sekarang kan jadi ini terjemahan alkitab jaman now seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah ayat 10 lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk ini harus dicatat demikian saudara karena orang kalau tanpa saksi itu perkara gak sah gitu betul gak disaksikan harus dicatat itu orang-orang yang melihat mengenal dia kok betul itu bukan kawan yang lagi magic show soalnya kalau saya pernah dengar ya tanpa mengurangi rasa hormat saya pernah dengar orang bikin KKR di negara Konoha sana KKR ya waktu acara kesembuhan di KKR ada orang yang tangannya tangannya bengkok gitu begitu didoakan dalam nama Yesus jadi lurus dan ternyata berulang-ulang kita perhatiin ibu itu ibu yang sama ternyata memang tulang tangannya itu memang udah beda udah pernah patah dulu ya pernah patah tapi gak dioperasi atau gimana jadi bisa aja kalau dia kasih kekuatan di tangannya maka otoknya gerak tapi bentuknya beda begitu dilepas ya lemas aja lurus gitu loh kelihatannya sembuh tapi begitu ditegangkan lagi yaudah bengkok lagi gitu loh jadi itu jadi alat ya untuk bikin KKR-nya menarik gitu tapi ini disaksikan gak seperti itu lah ini kan orang yang kita tahu itu biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya ini ayat 10 saya berakhir disini saudara silahkan baca ayat 11 dan seterusnya itu dilanjutkan dengan pemberitaan injil saudara tidak mungkin sekedar orang sembuh house of healing kalau ada disini dan banyak orang sembuh karena pelayanan yang ada di tempat ini bukan sekedar udah sembuh sudah selesai kita itu saksi ketika kita menyaksikan wow ini bukannya orang yang saya kenal dia benar-benar disembuhkan oleh Tuhan tidak harus fisik ya ini teman saya stress, frustrasi, depresi saya ajak kesini dia benar-benar berubah hidupnya house of healing bukan berhenti sampai disitu saudara baca terus nanti ayatnya itu orang-orang tercengang kemudian orang penasaran itu viral setelah viral rasul-rasul itu ngomong begini kenapa kalian menatap kami seolah-olah ini adalah oleh kuasa kami sendiri dan kesalahan kami bukan kemudian mereka pun memperkenalkan Yesus itu siapa Yesus yang harusnya menjadi raja yang harus kita sembah tapi kalian salibkan bla 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 akhirnya banyak sekali orang terima Yesus itu yang namanya saksi kalau hidup orang berubah teng A jadi B selesai sampai disitu besok ketemu lagi C jadi D E jadi F udah berubah selesai sampai disitu aja apa poinnya saudara saya juga pembicara motivator motivator juga bisa mengubah pola pikir orang orang yang tadinya masuk belum apa-apa kita ubah-ubah pola pikirnya dia bisa jadi kaya saudara dia berhasil ya kan gitu ya dan dia juga bisa aja datang ucapkan terima kasih kamu adalah guruku sufu ya kamu sudah mengubah hidupku bisa orang acknowledge Anda sebagai orang yang mengubah dia betul tetapi apakah sampai disana saya yakin tidak saya yakin tidak ketika hidupmu diangkat oleh Tuhan sampai demikian tingginya sampai orang melihat engkau tercengang kayak netizen di zaman rasul kamu katakan kepada dia jangan menatap kami seperti itu dong kamu pikir itu kuasaku ataupun kesalahanku bukan tetapi itu adalah Yesus amin itu sebabnya saya senang sekali kalau ada kesempatan membicarakan firman Tuhan yang dengar bukan cuma orang Kristen yang dengar banyak sekali teman-teman saya mungkin hari ini kenal saya dan bukan orang Kristen mungkin juga belum kenal tapi sudah dengar-dengar ya kan puter rekaman puter rekaman gitu ya dengar-dengar dengar saya gak tahu dengar-dengar itu adalah normalnya saudara saya ngomong disini juga normalnya saya tetapi normalnya saya ketemu normalnya kamu boom berubah dan ketahuilah Tuhan Yesus mengasihi engkau ini saya tujukan kepada yang dengar tapi saudara disini sudah berapa tahun saudara menjadi orang percaya kapankah saudara terakhir menyadari bahwa hidupmu bisa menjadi hidup yang dahsyat tanpa engkau sadari kapan engkau terakhir menyadari bahwa tanpa engkau sadari hidupmu bisa mengubah banyak orang di luar sana jangan lagi lihat hidupmu yang berputar-putar di dalam siklus kematian tersebut karena engkau tidak pernah bisa mati saudara engkau diperanakan bukan dari darah atau dari daging tetapi engkau diperanakan oleh karena roh kudus sudah dianugerahkan kepada engkau engkau punya kuasa hak power otoritas untuk menjadi anak waktu roh kudus turun engkau juga sudah terima sehingga engkau memiliki kuasa untuk menjadi saksi saudara tidak pernah hidup normal walaupun terkesan hidupnya biasa-biasa amin saudara mari kita bangkit berdiri hari ini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini saya tahu mungkin saja tadi saudara hampir tidak datang ke gereja mungkin saja tadi saudara berpikir ya mungkin hari ini adalah another Sunday saya akan datang ke gereja habis itu saya mau kesini mau kesana hidup yang normal tapi saudara mulai hari ini mulailah melihat kehidupan saudara tidak sesimpel itu juga tidak sebiasa itu hidup saudara sudah ditebus oleh kehidupan darling of heaven hidup saudara itu ditebus oleh darah Yesus dan darah Yesus itu harganya sangat mahal saudara tidak mungkin Bapak di surga harus mengorbankan anak yang tunggal mati bagi kita hanya sekedar untuk kita itu hidup demi diri sendiri menjadi saksi ke Judea Samaria sampai ke ujung bumi bukan berbicara tentang hidupmu selalu berbicara tentang hidup orang di luar sana rasul rasul hidupnya berubah bukan untuk dirinya sendiri juga mereka itu setelah ketemu Yesus menerima roh kudus mereka menerima kuasa kemudian mereka berjalan di atas muka bumi ini menghabiskan masa hidup mereka untuk memutar balikkan dunia ini oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara semuanya kita sentuh surga kita ubah bumi kita sentuh surga kita ubah bumi ini karena hidupmu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja Bapak yang baik kami mengucap syukur buat kehidupan yang engkau anugerahkan bagi kami sehingga pada hari ini pun kami duduk mendengarkan firmanmu engkau terus bekerja engkau terus bekerja bahkan engkau yang menibahkan kami di tempat ini engkau juga yang mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini artinya kami juga percaya di masa yang akan datang mulai hari ini juga engkau juga sudah membuat rancangan-rancangan yang luar biasa bagi kami kami mengucapkan terima kasih untuk kuasa kami yang kau berikan untuk menjadi anak-anakmu kami juga mengucap syukur dan terima kasih kami atas kuasamu karena roh kudusmu sudah engkau izinkan tinggal di dalam hidup kami sehingga kami bisa menjadi saksimu Tuhan tolong kami semuanya di tempat ini tolong keluarga kami semuanya agar kami bisa melihat bahwa hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa engkau bisa pakai hidup kami engkau bisa pakai normalnya hidup kami bertemu dengan normalnya hidup orang lain di luar sana tetapi engkau bisa melakukan sesuatu yang tidak normal karena engkau adalah Allah di atas di atas semua pengertian manusia engkau di atas kemampuan manusia engkau berada di atas logika kami Tuhan dan engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu tetapi engkau mengasihi kami di dalam ruang kami di dalam waktu kami setiap dimanapun kami berada kapanpun kami berada seperti apapun situasi kami engkau selalu ada bagi kami dan mengasihi kami apa adanya terima kasih Bapak aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini dan keluarga besar mereka semua kiranya engkau menaruh sesuatu dalam hati mereka untuk mereka mulai bisa paham setiap kali mereka membaca firman Tuhan mereka bisa memahami bahwa hidup mereka bukanlah hidup yang biasa-biasa tetapi hidup yang sudah ditebus oleh hidupmu sendiri nyawamu sendiri engkau sudah berikan kepada mereka terima kasih Bapak terima kasih buat setiap kehidupan yang mereka sedang jalani pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus berkaryalah terus dalam nama Yesus yang sudah diberkati sama-sama katakan amin 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 selamat menikmati